Laga Brunei Darussalam VS Timnas Indonesia pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi momentum bagi seorang Dimas Derajat. Dimas Derajat dapat berlari, meninggalkan pundi-pundi gol pemain dunia seperti Lionel Messi dan Neymar dalam perburuan gelar top score di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Derajat saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Persikabo 1973 itu sudah mencetak tiga gol, unggul atas Neymar dan Rodrigo yang sudah mencetak dua gol, serta Lionel Messi satu gol. Tiga gol yang dicatatkan oleh Dimas Derajat dicetak dalam satu pertandingan, yakni saat Timnas Indonesia menggulung Brunei Darussalam 6-0 di leg pertama, Kamis 12 Oktober kemarin. Bermain sejak awal pertandingan, Dimas tampil tajam. Sedangkan saingan striker Persikabo 1973 ini datang dari dua mantan pemain Barcelona, Neymar dan Lionel Messi. Neymar dan Brazil telah memainkan tiga laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol. Tercatat dalam tiga laga yang dimainkan, Neymar mampu bikin dua gol. Raihan yang sama juga diukir bintang Brazil lain, Rodrigo. Lionel Messi juga telah membuka keran gol bersama Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari tiga laga yang dimainkan La Albi Keleste, Messi bermain pada dua laga dan mencetak satu gol. Nama besar lain yang sudah mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Darwin Nunes. Bomber Liverpool itu mencetak satu gol bersama Uruguay.